Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami ini Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Word Nah yaitu tentang cara mengambil screenshot ataupun snapshot Ataupun mungkin tangkap layar yang kita bisa lakukan di Microsoft Word Tanpa menggunakan aplikasi yang lain Nah ini caranya cukup mudah Dan ini salah satu kelebihan daripada Microsoft Word Nah pertama misalkan disini saya sedang membuat suatu dokumen Seperti ini dan kemudian di bagian sini saya membutuhkan gambar Untuk melengkapi dokumen saya ini Nah kita tinggal buka terlebih dahulu Jadi pertama caranya adalah kita tempatkan kursor Dimana kita akan menambahkan gambar ataupun tabel ataupun yang lainnya Yang akan kita tempatkan di dokumen kita Misalkan disini dibawah daripada point E ini Nah kemudian selanjutnya kita buka referensinya dimana misalkan Dari PDF seperti ini Misalkan dari dokumen ini gitu ya Yang dalam bentuk PDF dan misalkan saya ingin menambahkan gambar ini Tentang bahan pembuat opium ini Nah kemudian kita buka dulu file ini Maksudnya PDF ini Kemudian selanjutnya kita kembali ke Microsoft Word kita Kemudian selanjutnya kita klik di menu insert Lalu kita pilih screenshot Disini ada dua pilihan Ada menu windows yang aktif Kalau kita klik ini secara otomatis ini akan tertambahkan Ini dari dokumen yang sebelumnya ya Ini dari Microsoft Word yang satunya Nah atau cara yang kedua adalah kita klik insert Kita pilih screenshot Kemudian kita lakukan screen clipping Nah ini sekali lagi Ini akan otomatis terbuka karena kita sudah membuka Ini Microsoft Edge ya sebelumnya Jadi sebelum kita melakukan screen clipping Kita buka terlebih dahulu Lalu kita kembali ke Microsoft kita Nah baru kita lakukan pemotongan Di bagian mana yang akan kita ambil Dan kita tambahkan ke dokumen kita di Microsoft Word Misal seperti ini Ini kita tekan terus ya Di apa namanya mouse kita Lalu kita lepaskan Dan ini secara otomatis Tanpa perlu copy paste Ini bisa langsung masuk ke Microsoft Word kita Dan ini tinggal kita atur saja Bisa kecilnya Ukurannya gitu ya Dan kita misalkan letakkan di bagian tengah Ctrl E ataupun di home gitu ya Kita klik di bagian ini Di bagian center Nah seperti ini secara gampangnya gitu ya Apabila kita melakukan screenshot Dan ini kita lakukan tanpa Menggunakan aplikasi tambahan Atau tanpa aplikasi yang lain Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini Semoga ada manfaatnya Yaitu tentang cara Melakukan screenshot di aplikasi Microsoft Word Tanpa menggunakan aplikasi yang lain Terima kasih Semoga ada manfaatnya Jangan lupa klik like dan subscribe Dan juga share video ini jika bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih